Intro Halo Sobat Kabuzan Hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2023 Sejak pagi tadi saya sudah melakukan 5 aktivitas kegiatan olahraga Berupa berjalan selama 30 menit di pagi hari jarak 2,3 Lalu saya lanjutkan dengan berlari sejauh 10 km dalam waktu 1 jam 12 menit Kemudian saya berjalan lagi 7 menit Lalu saya melakukan high intensity interval training selama hampir 11 menit Dan dilanjutkan dengan latihan beban selama sekitar 30 menit Jadi total waktu yang saya gunakan di pagi hari untuk berolahraga adalah sekitar 2,5 jam Ini 30 menit, tambah 11 menit, 41 menit, tambah 7 menit, 48, tambah 1 jam 12 menit jadi 2 jam Dan tambah 30 menit, 2 jam 30 menit saya berolahraga tadi pagi Yang ingin saya bahas di video kali ini adalah pada saat saya berlari sejauh 10 km Ini adalah hal yang saya temukan sangat penting untuk kita waspadai agar Agar jangan sampai pada saat berlari kita berhenti secara tiba-tiba Tadi saya berlari di kantor di Akademi Angkatan Laut sejauh 10 km Dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 8.12 Karena waktunya 1 jam 12 menit Pada saat jam 8 di semua kesatrian Angkatan Laut akan melaksanakan penaikan bendera Sehingga semua orang yang berada di dalam kesatrian harus menghentikan kegiatan Berada di luar ruangan ya, menghentikan kegiatan Mengambil sikap tenang menghadap bendera Itu diartikan kita mengambil sikap yang sempurna Nah, pada saat saya berlari tadi Saya mulai jam 7 Kemudian ketika di menit ke-58 Bisa dilihat di sini Nah, di menit ke-58-59 Saya harus berhenti Di sini pace-nya juga berhenti Ini hilang, pace berhenti Ternyata saya rasakan detak jantung saya agak cepat Di jam tersebut, di menit tersebut Begitu saya cek di jam tangan saya Saya melihat bahwa detak jantung saya di atas 180 Bahkan tertingginya sampai 188 Dan ini dalam keadaan berhenti Dalam keadaan diam Padahal sebelumnya Saya sudah mempertahankan agar Detak jantung saya berada di kisaran 150 Rata-ratanya ini Sekitar 153 Saya bisa menjaga detak jantung 153 Terus sampai dengan menit ke-57 Namun ketika berhenti Karena ini jam 8-4, jam 8 Sikap sempurna Menghadap ke bandera Ternyata saya merasa detak jantung saya bergerak lebih cepat Dan ketika saya cek Ternyata betul bahwa detak jantungnya Meningkat lebih tinggi daripada pada saat berlari Dan ketika saya coba untuk berjalan Ya bisa turun Turun ke 165 Namun saya saat berlari pelan lagi Naiknya cepat lagi Sehingga dia kembali ke 180 lebih Ini menunjukkan bahwa Kalau kita Sedang berlari Upayakan agar Mengatur Waktu Jangan sampai Pada saat berlari kita langsung berhenti tiba-tiba Karena dampaknya Detak jantung bisa dengan cepat meningkat Lebih baik Jika kita saat berlari Kemudian akan berhenti Kita berjalan atau berlari pelan terlebih dahulu Turunkan pace Turunkan kecepatan Atau dengan berjalan agak kencang ya Berjalan cepat Dan pelan-pelan kita Mengurangi kecepatan dan pace kita Tujuannya agar Detak jantung kita bisa Menyesuaikan dengan segera ya Dia tidak kaget gitu Tiba-tiba berhenti sehingga Malah jadi lebih kencang Detaknya gitu Ini yang saya temukan saat tadi Berlari sambil Melihat detak jantung Ketika berhenti Untuk Datanya sendiri bisa dilihat Bahwa average HR nya Jadi 160 Dan ada Yang maksimum HR nya saya 190 Ini pada saat tadi saya berhenti Kemudian saya coba untuk Menurunkan dengan berjalan Pelan maupun Berlari pelan itu Cukup sulit Jaraknya 10 km Kemudian kalori Yang dibakar Itu 765 kalori Dan air Ya keringat ini yang keluar Sekitar 1,1 liter Jadi harus segera diganti lagi Dengan cairan ya Dengan minum air Agar tidak terdehidrasi Kemudian Untuk Stamina Dianggap 100% Ini Menjadi potensial Kemudian Pada saat Di awal 100% Tapi ketika selesai berlari Berlari Menjadi 29% Ya meskipun demikian Saya masih mampu Dengan 29% ini Seperti tadi Ditunjukkan Saya masih bisa melaksan Aktivitas lain Yaitu High intensity interval training Dengan angkat beban Selama 30 menit Tambahan gitu Nah untuk VO2 max nya VO2 maximum nya Ini Sangat Dominannya ke Aerobik Ya Sementara anaerobiknya Hanya 3,1 gitu Ini untuk Waktu saya Berlari adalah 1 menit 12 1 jam 12 menit Ya Tapi Sebenarnya saya menggunakan Waktunya itu 1 jam 13 menit Jadi ada sekitar Selisih 1,5 menit Ini karena pada saat tadi Upacara bendera itu Jam 8 tepat Saya harus berhenti Sekitar 1,5 menit Dan Saya Lanjutkan dengan Berjalan kaki ya Setelah itu Untuk Langkah yang saya gunakan itu 173 Step Per minute Ini cadence nya Rata-ratanya sebenarnya Untuk Cukup baik Dan kalau pada saat berlari 179 Step Per minute Lebih banyak Step nya berarti kita larinya Lebih kencang Cuman langkahnya Lebih pendek Nah Untuk Saran saya bagi para Sobat-sobat kabusen Agar Pada saat berlari Secara gradual Dinaikan Pace nya Sehingga detak jantung Juga bisa Menyesuaikan Dan Pada saat Akan mengurangi Atau berhenti Jangan langsung berhenti Tiba-tiba Tapi lebih baik Mengurangi kecepatan Secara gradual Agar detak jantungnya Bisa menyesuaikan juga Demikian Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi Sobat kabusen sekalian Harapannya Biar Kita Berolahraga Untuk mencari sehat Jangan sampai Terjadi kefatalan Akibat kita Tidak Memahami Bagaimana Cara tubuh Kita bekerja Tetap Manfaatkan Waktu Ruang Kesempatan Fasilitas Ya ada Untuk meningkatkan Kesehatan Kebugaran Kesempatan Dan postur kita Sehat tanpa obat Sehat dan berkeringat Kekar Bugar Di usia senja Kabusen